Tim asal Jawa Timur, Arema FC, menjadi tim pesakitan di awal musim Liga 1 2023-2024. Awal musim Liga 1 tahun ini mungkin akan menjadi kisah paling buruk untuk tim berjuluk Singoedan. Arema FC saat ini telah melewati 8 pekan di Liga 1 2023-2024. Dari 8 pekan terakhir, mereka sama sekali belum pernah merasakan kemenangan. Tim besutan Kuncoro itu hanya mencatat 2 hasil imbang serta 6 kali menelan kekalahan. Hal itu membuat Arema terdampar ke dasar kelasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 2 poin. Yang terbaru, Singoedan baru saja menelan kekalahan tipis di pekan ke-8. Bermain di Stadion Iwayandipta, Giyanyar, Bali, Senin 14 Agustus 2023, Gustavo Almeida dan kawan-kawan takluk di tangan Rans Nusantara FC. The Prestige Punic berhasil memenangi laga tersebut dengan skor 1-0. Gol Stimatawayang milik Rans Nusantara diciptakan oleh Zidane Pramudia pada menit ke-27. Yang lebih menyakitkannya, Arema juga tak mampu mencetak 1 gol pun dalam laga terakhir. Dalam 3 laga terakhir, catatan minor ini membuat Kuncoro selaku pelatih kepala tak mampu berkata-kata. Kita sudah 8 kali, ini tidak bisa bangkit, ucap Kuncoro, dikutip dari laman resmi LIB. Jadi saya tidak bisa berkomentar lagi jelasnya. Di sisi lain, Kuncoro menjelaskan bahwa anak asuhnya memiliki masalah mental. Hasil minor ini membuat seluruh penggawa Singoedan kehilangan mental berjuang. Jika sudah baik seperti ini, Kuncoro menilai situasi timnya akan semakin sulit. Ada satu alasan yang membuat Kuncoro yakin anak asuhnya sudah kehilangan mental. Dalam beberapa laga terakhir, para pemain tak bisa memanfaatkan peluang emas yang ada di depan mata. Hal itu juga menjadi penyebab utama Arema FC tak mampu menciptakan gol dalam 3 laga terakhir. Cuma itu, masalah mental. Sulit sekali kalau sudah kalah. Saya tekankan ke anak-anak. Kalau kita terus kalah, maka akan sulit. Peluang depan gawang sulit dimaksimalkan. Itu salah satu dari masalah mental. Setelah ini, Arema akan memainkan laga berat. Lainnya di pekan ke-9, Liga 1, musim 2023-2024. Mereka akan menghadapi Persija Jakarta pada minggu 20 Agustus 2023. Laga akan semakin berat karena Arema berstatus sebagai tim tamu dalam duel tersebut. Pertandingan itu rencananya akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candabraga, Bekasi. Seperti yang kita ketahui bersama, Ransun Nusantara FC berhasil memetik poin penuh. Kalah menghadapi Arema FC dalam pertandingan pekan ke-8, Liga 1, 2023-2024. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Iwayandipta, Gianyar, Bali pada Senin 14 Agustus 2023. Arema langsung mengancam melalui Rafli dan Gustaf Wur. Namun bola bisa dihalau oleh pemain belakang Ransun Nusantara. Ransun Nusantara juga beberapa kali menekan pertahanan Arema. Bahkan sekuat besutan Eduardo Almeida itu sempat mencetak gol lewat Mitsuru Maruoka. Menerima umpan terobosan, Maruoka melepaskan sepakan yang menjebol. Gawang dari Arema FC yang dikawal oleh Julian Swazier. Namun gol tersebut ternyata dianulir oleh Vasit lantaran Maruoka lebih dulu terjebak dalam posisi offset. Ransun Nusantara FC akhirnya benar-benar mencetak gol yaitu pada menit ke-28 melewat Zidane Pramudia. Afandi melalui situasi tendangan bebas sepakan mendatar Zidane melewati bawah pagar betis para pemain Arema FC. Tidak ada lagi gol tertambahan hingga babak pertama berakhir. Skol 1-0 untuk keunggulan Ransun Nusantara tetap bertahan. Memasuki babak kedua Arema FC mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka dan tampil lebih agresif. Akan tetapi serangan yang dibangun oleh Singoedan seringkali kandas begitu memasuki wilayah pertahanan dari Ransun Nusantara. Hingga menit ke-70 Arema FC masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Ransun Nusantara FC. Rans berhasil mempertahankan keunggulannya hingga Wasit meniup peluit akhir pertandingan. Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi klub Ransun Nusantara FC setelah pada sebelumnya berhasil menekuk Madura United dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Ransun Nusantara naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 dengan 15 poin. Di sisi lain kekalahan dari Ransun Nusantara FC membuat Arema semakin terbenam di dasar klasemen. Dalam delapan pertandingan yang telah dilakoni, Arema sama sekali belum pernah meraih pemenangan. Bahkan Arema FC hanya mampu meraup 2 poin saja dari hasil imbang melawan Persi Solo dan Persi Bandung. Selebihnya, Arema FC harus menelan kekalahan dalam 6 pertandingan pada pekan ke-9. Arema FC akan menghadapi tantangan berat dengan melawat ke Markas Persija Jakarta. Sementara Ransun Nusantara FC akan menjamu Dewa United.